Informasi lain, Saudara Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat bersama dengan sejumlah orang berusaha mengevakuasi seorang warga dan dua anaknya yang terjebak banjir bandang di Sungai Oelvanu, Desa Supul, Nusa Tenggara Timur. Sungai yang meluap pada Senin lalu membuat seorang ayah bersama dua anaknya terjebak dalam banjir. Gubernur NTT Victor Laiskodat bersama sejumlah orang saling berpegangan dan mengaitkan tali ke badan mobil yang hampir hanyut. Peristiwa terjadi saat Victor bersama dengan rombongan melihat sebuah mobil jeep terjebak dan mulai terseret oleh banjir bandang. Proses evakuasi dilakukan secara manual dengan peralatan seadanya. Meski sempat kesulitan karena terbatasnya alat, ketiga korban berhasil diselamatkan. Upaya evakuasi berlangsung selama dua jam.